Intro Wa'an Abi Amamah Dari Abi Amamah Iyasi ibn Salabah Al-Iyasi bin Salabah Al-Harithi Anna Rasulullah SAW Sesungguhnya Rasulullah SAW Qola bersabda Barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim Bi'aminihi dengan sumpahnya Fakat ojaballahu narun Maka Allah telah menyediakan neraka baginya Wa haramallahu alaih jannah Dan Allah mengharamkan padanya surga Fakola rojul Maka seseorang Lalu Berkata Wa'inkana syai'an jasir ya Rasulullah Wahai Rasulullah Walaupun sesuatu yang remeh Sekalipun sepotong ranting Yang digunakan untuk tusuk gigi Jadi sekalipun ranting Yang kita ambil dari milik orang lain Untuk tusuk gigi Tanpa seizinnya Itu adalah Hal yang menjadi Perbuatan Bayangkan Manfaatnya hanya seberapa Hanya tusuk gigi Di sini mungkin sudah Tidak ada Pagar yang pakai Bambu Sambil lewat kita ambil Buat nyenghil Ini ada sebuah cerita Ada sebuah cerita Jadi ada seorang yang Soleh Pak Tapi Dia tidak Bisa masuk surga Gara-gara apa Gara-gara tadi Ambil pagar orang lain Untuk membuang Masya Allah Kenapa? Karena tidak ridho Si orang Maka Benar-benar hati-hati Nah Ini nanti harus ada Keseimbangan Tetapi Nanti yang punya Tong pelit-pelit Teng gitu Maksudnya kan Supaya Jangan Segala sesuatu Dolim Sesuatu Dolim Sekitu Dolim Ini yang harus saling Saling memahami Saling memahami Jadi artinya Kalau tak kalah Barang-barang yang remeh Mungkin gitu ya Ini kan kenapa Terjadi permasalahan Kita mempertanggungjawabannya Berat itu Di akhirat Karena tidak diridup Maka ini diperlukan Sebuah kesalahan Sosial Jadi setiap kita Itu ya Yang mempunyai Pagar di jalan Kalau ada yang ngambil Ya biarin aja lah Gitu Ikhlaskan saja Gitu ya Termasuk nanti ini Yang punya Pohon-pohonan Di jalan Di pinggir rumahnya Terus ada yang ambil Buahnya Jambunya Apanya Gitu Ikhlaskan aja Gitu Jangan nangkung Sombong Dolim Pisan Pukuh buah Tembeletik Sudah diambil Itu jangan sampai begitu Ini menjadi berat Nanti di akhiratnya Kasihan Gitu ya Maka Saudara kesekelan Yang Kalau mau hitung-hitung Kita juga Dolim Kenapa Dolim Orang buahnya itu Ke jalan Jalan kan bukan milik kita Dolim juga Jadi sama-sama Dolim Nanti orang yang Nah itu kan bukan milik Bapak tanahnya Karena kan Kalau buah itu Ada di tanah orang lain Bukan milik kita Maka milik tanah orang Nah itu harus Saling-saling memahami Nanti kalau Tidak saling memahami Pasti ini Semua menjadi berat Saling tuntut Menuntut Kalau bisa itu Itu adalah bukan saling menuntut Tapi saling ikhlas Mengikhlaskan Saling ikhlas Ikhlas Saling islahkan Ya udahlah Saya ridho Jadi saat kala kita Menanam jambu Menanam mangga Menanam jengkol Putih Yang paman Terus Dari yang ke jalan Ada yang ambil Ya ikhlas saja Niatkan saja Untuk beribadah Nggak usah Ngewak-wak Kaman-nameni Gitu ya Dan sama-sama itulah Asal ulah kabut Mereka merendu unung Semuanya Itu mah beda lagi Itu mah benar-benar Do limit Itu umpama Ya kalau hanya satu Nggak apa-apa lah Jadi itu yang harus Kita sadari Bersama-sama Karena Hidup kita itu Bukan bermasyarakat Bersosial Tidak bisa hidup sendiri Kesuari kita memang Sudah menjaganya Sembilan rupa Di pekarangan kita Di kebun kita Kita jaga Sudah pakai Anjeng Herder Segala macam Sudah pakai segala macam Termasuk yang Punya hodam Pakai hodam Mumpahnya Itu masih kena juga Upam Nah tapi kalau yang Ada di tempat-tempat Terbuka gitu ya Di halaman rumah Itu Kita nanam Terus ada Pagar yang pakai Bambu Terus ada orang yang Ngambil Ya kalau hanya Itu mungkin kan Tidak kelihatan Tapi biasanya Ada orang yang Ketika ada pakar Ada orang tua Atau jalan-jalan Yang suka jalan-jalan Minggu nih Hati-hati Kan biasanya Kita itu Ada Ada kayu ya Untuk itik Ya ceritanya Ambil aja Itu Itu Jadi Emangnya gimana Bawa aja dari rumah Kita gak tahu Mau pindah ke siapa Coba Ya Nah nanti bagaimana Kalau kayu itu Memang tidak terpakai Bama gitu ya Ya kayu tidak terpakai Tetap ada yang punya Nah ini Kita tetap hati-hati Makanya nih Hati-hati ini Banyak kita yang Suka jalan-jalan Terus tiba-tiba Rawel aja Karena akhir itik Padahal kita Tidak Tidak butuh itik tersebut Ternyata untuk apa Mohon ayah Anjing Supaya Sinin Ternyata kan begitu Ini pengalaman gitu Dan itu menjadi ringan saja Buat kita Menjadi ringan Buat kita Nanti ke depan Setelah kita mengkaji hadis ini Jangan lah Jadi bawa dari rumah Itiknya bawa dari rumah Gagang sapu yang sudah gak kepakai Nah gitu ya Masih mending bawa Itu aja pak Kenapa dibawa Sebab kalau gagang sapu Di rumah Dibiarkan Nanti bisa Senjata makan Tuhan Ke kita Tiba-tiba Kita marah Langsung dilempar Ke kita Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton